Halo semua, welcome back to my channel. Hari ini aku kedatangan tamu spesial nih, yang dulunya adalah roommate aku dan dia baru aja datang ke Bali dari Dubai. Nah, Intan akan membagikan bagaimana dia bisa manifest dream jobnya di Dubai. Oke, let's get started. Jadi Intan ini saksi hidup, waktu kita jamun susah. Bener-bener kita merantau, itu tahun 2020 gak sih ya? Bener banget, pas covid ya? Betul, pas covid. Nah, terus abis aku masakin kamu, nasi gila, kamu inget gak aku ada ngomong kayak Intan, kita harus inget momen-momen ini nanti? Iya aku bener, inget banget aku, yang di signature. Aku ngomong kayak ketika kita udah sukses, jangan lupain momen-momen ini. Jadi, guys, ketika kita lagi susah dulu, mindset kita tuh gak ada di lag vibration kayak, ah yaudahlah kak, kayaknya emang hidup kita bakal gini aja. No, no, no. Enggak, justru kita kebalikannya kayak, oke saat ini emang lagi susah nih. Tapi kita tahu ketika udah sukses nanti, momen ini akan kita inget. Iya, bener. Dan saat kamu lagi down juga, coba dengerin musik-musik yang memotivasi gitu loh. Bener-bener tuh, kebawa, udah nih sudah susah, susah aja gitu. Iya, bener-bener. Nah, ini emang di rumah banyak loh netizen yang mikir, yaudahlah kak, emang cari kerja susah, emang mungkin hidupku dilahirkan ini menjadi susah. Tapi gak tahu kenapa, kita vibration-nya sama. Jadi, pas kita bener-bener dulu susah, gak pernah ada mindset bakal susah terus. Justru kamu juga mikir kan, one day aku sukses, momen ini yang lagi survive zaman dulu itu bakal kita ingat. Bener banget. Dan itu bener terjadi, guys. Sampai pas dia pindah ke Dubai, aku tuh nangis loh. Aku nangis di kamar sendirian kayak, gila nih bocah, berani banget. Tapi, alhamdulillah aku ngeliat dia yang sekarang udah happy, udah bisa keliling dunia tuh, keren gitu. Kalian masih bisa kok? Oke, sebelum kita mulai, boleh gak nih, Intan memperkenalkan diri, kesibukannya sekarang ngapain? Hai, aku Intan. Untuk sekarang, kesibukanku adalah aku bekerja di salah satu di eksklusif hotel di Dubai, yaitu Bulgari Hotel. Mungkin kalian bisa cari nanti di Google tentang Bulgari Hotel. Itu adalah salah satu eksklusif hotel in the world, even di Bali juga. Dan bener-bener kayak my dream job. Oke, boleh gak nih, Intan sharing pengalamannya yang dulu awal kita lagi susah di Bali, uang kamu tinggal 200 ribu kalau gak salah kan? Iya, bener banget. Boleh gak nih, share sama teman-teman di rumah, bagaimana kamu gak takut ngambil resiko untuk terbang ke Dubai? Bagaimana kamu manifest dream job? Bagaimana kamu gak takut uang tinggal 200 ribu? Coba, bagaimana perjalanan kamu dari nol sampai ada di titik ini? Kalau dari aku sih, yakin aja ya, karena dari pertama kali pas aku mau ke Dubai, kalian boleh gak percaya, aku cuma megang uang sekitar 3 jutaan. Serius? Bener, serius? Serius, cuma 3 jutaan, tapi itu udah di luar tiket sih. Maksudnya untuk uang di kantong sama untuk uang jajan itu, aku cuma megang uang 3 jutaan. Yang penting yakin sih, iya serius, iya serius. Bukannya kamu waktu itu bilang, tapi itu udah di luar tiket. Maksudnya tiket, sama tiket semua. Oh, aku pikir 10 juta loh. 10 juta tuh udah sama tiket, aku gabungin semua. Uang jajan tuh cuma 3 juta doang. Wow, jadi Intan pergi ke Dubai dengan uang jajan 3 juta, pegangan, merantau di negeri orang. Bagaimana kamu gak takut dan apa ya, kayak, kamu yakin gitu loh, padahal posisinya belum surat kontrak, tanda tangan belum kan? Belum, belum. Jadi tuh aku tanda tangan kontrak pas aku udah sampai di Dubai. Dan, mungkin aku memang beruntung sih saat itu, soalnya pas aku sampai di Dubai, aku kurang suka sih sama kerjaannya. Gak sesuai gitu. Dan aku agak sedikit kecewa. Tapi aku gak mau panik nih. Jadi kayak relax aja dan percaya, pasti aku bakalan nemu kerjaan yang lain nih. Setelah seminggu, memang beneran aku kayak keep money fast gitu. Oke, jadi seminggu kamu pertama datang ke Dubai, uang 3 juta nih, kamu bagaimana makannya gitu? Kalau untuk makan sih harus hemat-hemat ya, maksudnya ya beli yang biasa aja gitu. Jangan yang mentang-mentang mau ke Dubai, jadi kayak mau head on. Iya, bener. Oke, boleh gak nih Intan menceritakan dari uang kamu yang zaman dulu di Bali, kita tinggal bareng gitu 200 ribu. Ceritain ke teman-teman di rumah, bagaimana kamu tuh bisa survive gitu loh. Nah, iya. Jadi pas aku masih tinggal bareng ke UN, beneran. Uangku cuma tinggal 200 ribu. Aku pengen panik, tapi gak bisa panik. Pengen nangis, gak bisa nangis. Jadi pengen, gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak coba relax, dan nyakin aja sih kayak money fast gitu. Dan kebetulan juga coba kayak memperbanyak network gitu, untuk cari-cari kerja. Jadi jangan kalian cuma relax, bukan berarti hanya relax tiduran, sampai nunggu ada yang kontak, ngekerja di sini enggak gitu. Jangan kayak gitu, harus berani ini. Oke, jadi apa yang kamu lakukan? Kan pertama money fast nih teman-teman. Terus yang kedua kan kamu take action. Iya, bener. Take action tuh, boleh gak sih diceritain ke teman-teman yang pertama dulu deh? Cara kamu money fast dari uang 200 ribu tuh bisa berani attract dream job tuh, yang pertama dulu gimana nih? Menurutku sih itu tergantung dari pikiran masing-masing ya. Kalau misalnya pikirannya positif, aku pasti bisa nih gitu. Pasti bakalan bisa, percaya. Oke, jadi kamu money fastnya hanya kayak kekuatan pikiran ya? Meditasi juga? Boleh, meditasi. Dan journaling nih juga, penting banget nih journaling. Jadi teman-teman bisa coba journaling nih. Oke, itu kamu praktek journalingnya setiap hari kah, atau gimana dulu? Iya, kalau aku setiap hari dulu. Tapi boleh sih, gak setiap hari tergantung dengan kesibuan teman-teman sendiri. Teman-teman tau gak sih, jaman aku sekamar sama dia dulu, dia tuh rajin banget dulu meditasinya setiap pagi. Terus kalau boleh tau nih teman-teman di rumah, cara kamu journaling tuh apa yang kamu tulis tuh pada saat uang tinggal 20 ribu nih? Iya, contohnya nih, kalau aku mau money fast uang, pasti aku journalingnya juga soal tentang uang kan? Kayak aku nulisnya kayak, aku yakin banget, aku gak nulis spesifik kapannya sih, pasti aku kayak nulis yakin banget aku pasti bakalan dapat uang segini. Oke. Untuk soal kerjaan, aku kayak nulis, aku yakin banget pasti aku bakalan dapat kerjaan di Dubai. Oh, kamu hanya menulis kayak, aku yakin mendapatkan pekerjaan di Dubai gitu ya. Dengan gaji berapa kamu gak nulis? Aku belum nulis waktu itu. Oke. Karena intinya aku pengen dapat kerjaan dulu kesana gitu. Oke, yang terakhir kan, setelah kamu relax, kamu meditasi, kamu journaling, gak mungkin kamu bengong doang dong? Gak, harus take action. Take action nih buat teman-teman, pasti banyak di rumah yang juga pengen merantau ke luar negeri. Iya kan? Kayak, ih aku pengen deh juga ke Dubai atau ke Eropa atau kemana. Cara kamu intern, uang 200 ribu kok berani untuk merantau ke Dubai? Itu take actionnya gimana gitu loh? Apakah kamu ngelamar dari internet atau dari LinkedIn gitu? Kalau aku take action tuh memang bener-bener yakin sih. Kayak memperbanyak network, kayak coba nih kamu misalnya mau kerja di luar. Coba kayak cari teman di sosial media yang udah kerja di luar. Atau nyari kayak follow Instagramnya MBC yang ada di luar. Cari, iya gitu. Jadi kamu harus, jangan takut sih, jangan takut, jangan panik. Coba take action dulu gitu. Jangan takut bermimpi. Iya, benar-benar. Oh, jadi kamu dulu follow MBC gitu ya? Iya, aku follow MBC, terus pas aku follow MBC ya aku cari nih orang-orang Indo yang follow MBC, terus aku follow lagi gitu. Iya, jadi memperbanyak network. Jadi kamu jangan cuma udah dapet kerja nih, udah santai doang. Jangan gitu, kamu harus coba memperluas network kamu. Jadi pas kamu di sana, kamu gak punya pegangan uang, at least kamu punya teman yang bisa ngerti. Yang bisa nge-backup kamu. Yes, yes. Oh, jadi kamu dulu nge-follow orang-orang yang nge-follow si MBC itu. MBC, ya benar. MBC apa ya? Dubai atau yang Indonesia? Indonesia yang ada di Dubai. Oh, interesting. Jadi bisa dicoba nih teman-teman. Terus kamu kalau gak salah sempat ngelamar di link-in juga gak sih? Iya, benar. Pas aku masih di Bali nih, masih tinggal bareng ke UN, aku pernah ngelamar di link-in juga gitu. Nge-link-innya itu yang memang khusus Dubai. Iya, yang khusus Dubai. Karena dream jobku memang di Dubai. Dan aku manifestnya memang di Dubai gitu. Dan kamu sempat interview di kamar aku tuh waktu itu ya? Benar, benar. Aku sempat banget interview di kamarnya ke UN. Interview video call kan waktu itu. Tapi ternyata pas kamu udah nyampe Dubai-nya. Eh, sorry. Sebelum kamu ke Dubai kan itu belum tanda tangan kontra kan? Belum. Nah, ini nih. Ini aku, teman-teman tau gak sih? Aku tuh salut banget sama Intan. Kayak bagaimana dia bisa berani take a risk ke Dubai dengan uang berapa? Tiga jutaan. Hanya uang pegangan tiga juta. Benar. Padahal belum tanda tangan kontrak. Mungkin kalau orang lain bilang lu gila gitu loh. Iya, benar. Lu gila loh. Iya beneran. Soalnya di Dubai semua serba mahal. Jadi lu harus bener-bener take action dan yakin gitu. Kalau lu gak yakin, udah lu balik. Dan kalau teman-teman gak percaya Intan ini, kamu lulus SMA tahun berapa? 2015. 2015. Kemudian kamu sempat ikutan kursus bahasa Inggris. Jadi kita kenal dulu begitu guys. Jakarta. Les bahasa Inggris. Dari situ kalau gak salah kamu gak kuliah ya? Enggak. Jadi buat teman-teman, jangan kecil hati. Tau gak sih Tan, di luar sana tuh banyak loh yang kayak, Kak, tapi aku tuh gak ada biaya buat kuliah. Jadi aku kayaknya gak mungkin deh bisa dapet kerjaan yang bagus. Banyak sumpah, aku gak bohong. Coba ceritain perjalanan kamu. Aku salut banget soalnya sama Intan. Kalau aku pribadi sih, memang mungkin orang mikir pendidikan itu penting gitu. Tapi kalau lu yakin, lu pasti bisa. Betul. Jadi gak ada kata gak mungkin gitu loh. Iya kan? Aku salut banget karena aku pun cerita loh ke mamaku kayak, mah gila loh roommate aku dulu si Intan keren loh. Dia ibaratnya dari Riau gitu kan. Terus SMA, lulus, les bahasa Inggris. Kemudian sekarang bisa kerja di Dubai dengan gaji yang fantastis. Tentang dulu bahasa Inggrisku juga abal-abal gitu kan. Tapi tapi ya kan, intinya tuh kayak yakin aja udah yakin gitu. Oke, boleh gak nih Intan menceritakan, kan tadi kamu bilang bagaimana kamu survive di Bali toh? Dengan uang tinggal 200 ribu dan melamar pekerjaan di Dubai. Boleh gak nih abis itu sharing kamu survive di Dubai dengan uang 3 juta tuh gimana sampai akhirnya kamu bisa jadi kayak sekarang nih? Nah, jadi pas aku ke Dubai, aku cuma megang uang 3 juta. Dan juga aku belum tanda tangan kontrak kan itu. Dan aku pas udah tanda tangan kontrak, pas sampai di Dubai, dan aku bener-bener gak suka dengan company-nya nih. Oke. Kalau aku take actionku, gimana caranya aku survive di Dubai, aku kayak tiap hari itu pasti aku kayak harus ngeplay, 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 ngeplay job. Tiap hari, tiap hari gitu. Dan kalau gak salah kamu belum punya laptop kan? Belum punya laptop waktu itu. Jadi aku harus ngeplay dan edit lu pake handphone. Dan handphone ku juga masih handphone yang biasa. Serius? Serius? Oh iya, hape mu yang Samsung itu gue sih. Iya, bener. Dan sampai itu aku minta tolong ke teman-teman siapa yang punya laptop, tolong editin CV ku. Oke, jadi kamu cuma modal hape jadul Samsung. Iya. Kalau gak salah hape mu dulu ilang kan? Iya, bener. Dan teman-teman di rumah gak ada alasan, Kak, aku gak punya laptop buat bikin CV. Aku begini, gak intan aja, cuma modal hape jadul aja bisa loh ngelamar-ngelamar dan bikin CV. Terus lanjut lah, lanjut. Abis itu? Iya, jadi kalau kalian mau survive, ya itu kalian harus keep going. Gak boleh stop. Gak boleh stop. Dan gak boleh kayak, aduh ini udah berapa lama nih di Dubai gak ada kerjaan, udah pulang aja. Jangan, kalau udah pergi, sekalian pergi aja gitu. Yes, betul-betul, gas terus ya. Iya. Oke, dari 3 juta ini, dan kamu selang hari pertama nyampe di Dubai, dapet pekerjaan itu selang berapa minggu? Nah, pas aku sampe di Dubai nih, pas aku dibalik kan aku udah dapet kerjaan ya. Cuma belum tanda tangan kontrak? Iya. Pas udah sehari sampe di Dubai, aku tanda tangan kontrak, tapi aku gak suka nih dengan company-nya, karena gak sesuai sama yang aku mau. Betul. Dan setelah dari itu, setiap hari nih, aku selalu nge-apply, di kamar nih aku kayak kotak-kotak handphone, kayak ngedit CV, minta tolong bantuan sama temen. Makanya aku bilang tadi, network itu penting banget ya gitu. Setelah dari itu, mungkin sekitar 5 harian, dari aku apply job, aku langsung dapet panggilan. Oke. Di tempat yang bagus gitu ya. Yang bagus, yang aku suka. Dan langsung diterima hari itu? Langsung diterima, dan besoknya, aku ada interview lagi, dan hari kedua langsung diterima. Diterima yang mana nih? Yang satu apa yang kedua? Yang kedua. Oh, oke. Langsung diterima hari itu. Langsung diterima. Karena kalau lo udah yakin, bisa, pasti bisa gitu. Wow, guys. Jadi, pas kamu sebelum OTW ke tempat itu, ada gak sih, kayak kamu tuh afirmasi, ngucap hari ini, aku akan diterima gitu? Sebelum bangun tidur, aku meditasi. Oh, kamu meditasi, membayangkan apa nih? Iya. Sebelum bangun tidur, aku meditasi, aku membayangkan, besok interview pasti lancar. Udah jangan, dalam hatiku aku kayak selalu berkata, gak usah takut, besok lancar. Ah, nice. Nice, nice, nice. Kamu harus survive 1 bulan, sampai gajian toh? Iya, benar. Bagaimana kamu kayak, tadi bayar sewa atau... Nah, jadi di Dubai, kalau misalnya sih, kalau kamu urut ke Dubai itu, aku gak mau pakai taksi sih. Aku jalan kaki ke metro, aku kayak 2 kilometer, benar. Serius? Aku benar jalan kaki, pakai blazer, karena mau interview, jalan kaki ke metro, karena gak ada uang. Benar-benar. Naik metro, iya gitu. Jadi kamu olahraga ya? Iya, tapi pas kamu udah diterima nih, kamu udah mulai aman. Aman, tempat tinggal, makan, visa, semua udah company yang nanggung gitu. Wow. Dan semua yang pekerjaan di Dubai itu, memang udah ditanggung company gak sih? Iya, semua udah ditanggung dari company, kayak visa, tempat tinggal, makan gitu. Oke, jadi aman ya abis itu. Oke, terus buat teman-teman yang mau merantau ke Dubai juga, bagaimana soal tempat tinggal di sana, apakah mahal atau bagaimana? Kalau untuk tempat tinggal, kalau kalian untuk belum dapat kerjaan nih, lumayan mahal. Saranku sih, kalau kalian belum dapat kerjaan nih, kayak nekat mau ke Dubai, saranku ya, coba nih, kontak teman-teman yang ada di Dubai, yang bisa bantu kalian. Atau kalian bisa save money dulu nih, sebelum berangkat ke Dubai, sebelum berangkat ke luar negeri nih, terserah mau negara mana, intinya harus punya uang tabungan dulu. Oke. Kalian boleh nekat, tapi harus yakin juga gitu. Oke, boleh nekat, tapi harus yakin, dan jangan cuma pelonga-pelonga gak sih? bener. Iya kan? Kayak kamu dulu awal-awal banget di Dubai, pasti langsung kayak ngelamar-ngelamar kan? iya langsung non-stop, handphone kayak 24 jam, bahkan tuh aku gak bisa tidur nyenyak, karena, belum dapet. Belum dapet, kayak, aku selalu kayak ngeroll di link in, semuanya tuh aku cari gitu. Keren banget sih, gak semua orang berani kayak dia, tapi teman-teman tau gak sih, rahasia orang sukses itu, memang harus berani take a risk. Bener. gak ada orang sukses yang awalnya dari zona nyaman. Bener. Karena aku yakin sih, kalau misalnya, kalau udah ke Dubai nih, otomatis kayak universe and God tuh udah, ngasih jalan ke kalian nih. Betul. Masih, dari something happen kan? Same thing happen. Jadi, itu ada loh di buku, The Power of Subconscious Mind, dibilang, ketika subconscious mind kamu percaya, kalau kamu bakal ada yang bantuin gitu kan, ntar tiba-tiba emang beneran, akan ada gitu. Akan ada jalan ya. Akan ada jalan, kayak sign from universe. Oke, terus boleh gak sih kita tau, kayak harga rata-rata tempat tinggal di Dubai, itu berapaan sih per bulan gitu. Tergantung sih, kalau kalian mau cari yang sharing nih, kayak partisipan gitu, mungkin, kalau dirupiahin, kalian harus bayar sekitar 4-6 jutaan. Oh, ada ya? Ada, tapi tuh sharing. Jadi kayak disekat-sekat sama dinding gitu. Oh, I see. Tapi kalau untuk yang mau studio room, kalian harus habisin uang sekitar 15-20 jutaan. Per bulan? Per bulan. Itu apartemen sendiri atau? Apartemen sendiri, tapi studio. Ngerti? Jadi sama kayak di Bali ya sebenernya? Iya. Di Bali kan juga villa, rata-rata harganya 15 jutaan per bulan. Jadi, buat temen-temen, pastikan kamu punya saving, kalau mau merantau ke luar negeri. Tapi gak juga, Intan aja bisa tuh. Iya, asalkan ada kenyakinan gitu. Kamu tau gak sih, dulu waktu kamu merantau ke Dubai, dengan uang segitu, aku cerita sama temen-temen di Bali kan, tau gak apa kata anak-anak? Gila Intan. Kayak orang gila dia bisa berani banget gitu loh. Tapi itu inspirasi buat kita semua juga, untuk jangan takut apa, melangkah loh. Bener. Dan, ketika kamu pernah bilang kan, Kak, bantuan tuh pasti ada, apalagi kalau aku udah ada di Dubai, cari kerja tuh gampang ya gak sih? Iya, bener banget. Dibanding saat kamu masih di Indonesia. Bener banget. Boleh gak kita tau, dari yang awal-awal kamu datang ke Dubai itu, income-nya dari berapa, sampai sekarang kamu ada di titik berapa income-nya nih? Dari pertama kali aku ke Dubai, income-ku masih belasan. Masih bisa survive tapi? Masih bisa survive, masih bisa survive. Asalkan kamu jangan head on aja gitu. Nah, jadi sambil, pas aku kerja tuh, aku masih sambil-sambil kayak manifest, kayak keep journaling, sampai akhirnya aku bener-bener dapetin dream job aku sekarang. Dan sekarang itu aku udah, bisa menghasilin uang, kayak puluhan juta per bulan. Bayangin. Oke, jadi dari belasan, jadi puluhan gitu ya. Dan itu pun hasil dari manifest kamu. Manifest, kamu ada gak sih journaling selama di Dubai itu kayak, how much income gitu gak ya? Pas pertama kali aku kerja itu aku belum ada, tapi sebelum aku dapet kerjaan yang sekarang, aku pernah manifest nih. Oke. Aku pernah manifest, tapi aku manifestnya yang kecil-kecil dulu gitu. Aku maunya kayak step by step gitu. Oh, step by step. Tapi jangan pernah takut, kalau mau manifest berapa aja, itu terserah dari kalian gitu. Betul, jadi jangan pernah takut ya. Iya, jangan pernah takut. Aku pernah manifest, aku mau dapetnya sekian nih, sekian puluhan juta. Dan akhirnya tuh aku bahkan dapet yang lebih. Dan ngomong-ngomong dari income, itu kamu pakai buat apa aja, udah kamu ada bayangan gak sih? Udah. Kalau di aku sih, karena aku mau travel, pasti aku udah kepikiran mau ke negara mana gitu ya. Iya, bener. Dan itu udah terjadi? Udah, terjadi. Nah, nih temen-temen, sekalian kayak manifest menggunakan loa, kamu bisa keliling dunia, tuh kemana aja coba? Boleh gak nih temen-temen? Well, tahun ini, kelas Februari kemarin tuh aku pernah ke Finland, pernah ke Netherlands gitu. Dan bulan depan itu aku juga mau ke Itali. Oke, itu solo traveling semua. Iya, solo travel ya. Keren banget. Sebelum kita udahan, ada gak pesan-pesan intan buat temen-temen di rumah nih, yang takut bermimpi, takut melangkah gitu loh? Kayak yakin sih. Yakin aja. Terus jangan lupa manifest gitu. Manifest. Itu penting banget, penting banget. Kalau udah mindsetnya udah positif, pasti hasilnya juga positif. Bener banget. Jadi, you attract what you believe ya. Dan jangan lupa juga untuk jurnaling nih, untuk mimpi-mimpi kalian. Kalian mau jadi apa aja, boleh ditulis di buku nih. Oke, kamu tulis mimpi goals kamu gitu ya. Oke deh, thank you banget. Sekarang kita mau chill dulu nih di pantai, karena Intan lagi di Bali sampai 8 hari ke depan, dan dia mau ke Itali bulan depan. Dan thank you so much. Udah datang hari ini, semoga teman-teman di rumah terinspirasi. Oke, bye-bye. Bye-bye.